guys balik lagi bareng kakak twins dan kali ini kita akan mainin game Dutef Wars yang Ironman guys jadi kemarin kita nyobain ngebebasin si Ritchie tapi gagal ya guys ya karena penjaranya tuh kuat banget kokoh banget ngetau deh itu terbuat dari apaan ya guys ya sampai-sampai senjata aku nggak ada satupun yang berhasil ya guys ya jadi hari ini kita akan coba bicarain lagi sama si Kirill kira-kira kenapa dan apa yang terjadi sesungguhnya disini nah ini dia sih ya gimana kamu udah ke penjara iya tapi aku nggak berhasil waduh kalau gitu aku harus hack ya Oh ya udah deh kalau gitu hack aja dulu nanti aku bantuin Oke baiklah nanti aku kabarin lagi ya Ironman ya siap kalau gitu aku mau main dulu deh yaudah hati-hati Ironman Oke guys jadi kita akan coba cara kedua yaitu melalui hacking hacking ya guys ya sementara kita nunggu si Kirill aku mau ngobrol dulu sama Abang Jus ini ya kebetulan aku haus Abang ya ada apa aku haus lu ya silahkan beli lemon tapi ada nggak selain lemon minumannya kagak ada aku kan jualan lemon doang ya tapi kan kalau lemon bikin aku karatan emang apa ya karatan lah aku kan Ironman terbuat dari besi boleh nggak aku minta air air putihnya aja ya nggak boleh lah ngapain kamu minta-minta air putihnya doang di sini rugi dong aku Oh iya jangan marah-marah juga Pak lemon ngapa harus marah-marah ah kamu sih ngeselin dari nanya-nanya-nanya nanya-nanya mulu aku panggilin juga temen-temen aku nih buat ngebukin kamu ha ngebukin aku emang kamu berani sama aku hei aku temennya Pak lemon loh kok bentuknya kayak gitu ya walaupun bentukku jelek tapi aku punya temen yang banyak ah taga kok kamu warnanya hijau ya ini aku lempar lempar granat ngapain kamu lempar-lempar granat aku tuh pakai baju besi nggak bakalan bisa melendat ya aku tampol juga tuh mamam deh udah kalian pulang-pulang dah ada lagi yang lex ngelet lempar granat siapa nih Oh ini Ho yang warnanya Ungu ges dia ngelempar granat ya ampun hasukuri ya le heleập sebentar kaya kayak aku zombie chat ya ampun kamu udah jadi zombie iya gara gara kamu tampol tambol kemarin waktu mau bebasin si Richy aku jadi zombie Astaga oh kamu dendam sama aku ya iyalah masa gak dendam kamu udah ngalahin aku ngebunuh aku masih ya aku gak dendam Iya maaf, apalagi yang kamu kenapa kagak ngaku Kamu kan pencurinya sebenernya Makanya si Richie di penjara Ya kagak lah, aku Richie sama Kirill tuh pelakunya bersama bertiga Kamu sama si Kirill juga Iya lah, aku Kirill sama Richie Astaga, emang kamu gak tau? Lah, aku baru tau Ya udah sana kamu tanya sama si Kirill Coba jawab yang jujur gitu Sebenernya siapa kamu, kamu terlibat apa kagak gitu Astaga Yaudah deh, kalau gitu Yaudah, sana pergi Aku mau tanya ke si Kirill Kakak bisa, aku mau ngalahin kamu dulu Aku udah punya pasukan nih Pasukan Jompi Astaga, ngapain sih harus Ya Pencet datu melanda Oh, ada orang jawab ini Ya ampun nih, orang Ini masa hidupnya jadi apa sih dia Matinya aja kalau bawa granat Heran deh aku Lah, tinggal satu nih Ngapain kamu? Eh, aku gak tau sih Aku mau pulang aja Yaudah, sana pulang Yaudah, pulang 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 Tempat kamu bukan di bumi ini ya Kamu udah pada meninggal Jadi saatnya kamu balik lagi ke kuburan Udah, sana pergi Nah, aku gak mau Aku mau main dulu sama kamu Eh, ya ampun nih zombie Yaudah, mau gak aku anterin disana ke kuburan Kakak mau Eh, ya ampun banyak boncet juga nih zombie ya Sampai Astaga Astaga Di kota Duda Sekarang aku bawa barang buktinya Kalau emang bener si Kiril juga terlibat Berarti si Kiril ada masalah ya guys ya Dia adalah pembawa hal buruk bagi temen aku rici guys Wah, gak bisa dibiarkan kalau begitu ya guys ya Hmm, oke Mana nih Oh, ini dia rumahnya Oke guys, kita turunkan Hei, Kiril Wah, kamu bawa apaan itu Aku bawa jombinya si Chet Wah, si Chet udah meninggal Iya nih, udah-udah jadi zombie dia Wah, lo kok dibawa kesini Enggak, aku mau tanya sesuatu sama kamu Kiril Apaan tuh Tadi si Chet ngomong sendiri sama aku Bahwa pelaku perampokan disini Adalah kamu, Chet, dan Rici Kamu mau jujur gak Bukan, beneran Ngapain percaya sama si Chet Dia itu penjahat Ngapain percaya sama dia Terus, siapa pelaku sebenarnya Ya, si Chet itu pelaku sebenarnya Bener nih Iya, jangan percaya sama si Chet Dia tuh coba mengadu domba Ah, yang bener nih Iya, beneran